PM Tirtawading Kota Bandung didampingi sejumlah anggota DPRD Kota Bandung melakukan kunjungan ke Waduk Jatiluhur Kabupaten Purwakarta selasa siang berbeda dengan waduk lainnya di Jawa Barat. Ketersediaan air di Waduk Jatiluhur pada saat musim kemarau panjang ini masih aman. Inilah Waduk Jatiluhur yang merupakan waduk akhir dari beberapa waduk di Cekungan Bandung yang dikelola oleh Perum Jasa Tirta II. Meski kemarau panjang namun debit air di waduk ini masih aman. Waduk Jatiluhur ini pun mendapat perhatian dari PDAM Tirtawading Kota Bandung sebagai alternatif bila menghadapi kemarau panjang seperti tahun ini. Didampingi sejumlah anggota DPRD Kota Bandung, Direktur Utama PDAM Tirtawading Soni Salibi melakukan kunjungan ke Waduk Jatiluhur Kabupaten Purwakarta selasa siang. Kunjungan ini untuk memastikan ketersediaan air di waduk Jatiluhur di musim kemarau panjang cukup aman. Tidak menutup kemungkinan kedepannya PDAM Tirtawading Kota Bandung akan melakukan kerjasama dengan pengelola waduk Jatiluhur ini. Kita mencoba alternatif ya ke depan pada saat permisi yang memang mungkin terjadi lagi ke depan maka kan kita harus progresif ya bisa disini segera ada air yang bisa kita manfaatkan. Nah salah satunya ini adalah ke Waduk Jatiluhur yang merupakan waduk akhir ya dari beberapa waduk yang ada di Cukuman Bandung mulai dari Sagulung, Ciranta, terakhir di Jatiluhur. Tentunya disini saya mengundang yang terumur tanggung pada Dewan untuk melihat kondisi bagaimana cadangan air di Cukuman Bandung. Ini adalah kondisi real di saat mungkin puncak kelihatan ya. Seperti diketahui ketersediaan air di sejumlah waduk yang menjadi sumber air PDAM Tirtawading Kota Bandung semakin berkurang. Hal ini diakibatkan karena kemarau panjang yang mengakibatkan saluran air ke pelanggan menjadi terganggu.